Ke informasi selanjutnya Mirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat akhirnya menyepakati penyampaian usul pembentukan pemekaran wilayah untuk calon daerah otonomi baru Bogor Timur dan Indra Mayu Barat. Dengan kesepakatan ini, wilayah Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indra Mayu Barat resmi menjadi calon daerah persiapan otonomi baru. Provinsi Jawa Barat akan memiliki dua kabupaten baru sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. Dua kabupaten tersebut yaitu Bogor Timur dan Indra Mayu Barat. Penetapan dua daerah otonom baru itu disepakati dan ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena Jawa Barat memang membutuhkan pemekaran-pemekaran yang proporsional dan adil. Saya ucapkan selamat kepada masyarakat di Bogor Timur dan masyarakat di Indra Mayu Barat. Kita kawal perjuangan di pusat karena setelah ini surat kami akan dipirim ke Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Bogor Timur nantinya akan memiliki tujuh kejamatan dengan ibu kota kabupaten ditetapkan di kejamatan jonggol. Sedangkan Kabupaten Indra Mayu Barat terdiri dari sepuluh kejamatan di mana kejamatan Kuroya akan menjadi ibu kota kabupaten. Tim Liputan Ainews melaporkan.